Halo ko-friend, disini ada soal bandingkan koloid hidrofil dengan koloid hidrofob. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Koloid terdiri dari dua fase yaitu zat pendispersi dan zat terdispersi. Berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi dua yaitu satu koloid leofil. Merupakan koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. 2. Koloid leofob Merupakan sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Koloid hidrofil merupakan koloid leofil yang fase pendispersinya adalah air. Koloid hidrofob adalah koloid leofob yang fase pendispersinya adalah air. Berikut adalah tabel perbedaan koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Daya adsorpsi terhadap medium untuk koloid hidrofil kuat mudah mengadsorpsi medium sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar. Koloid hidrofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Efek tindal Koloid hidrofil kurang jelas, koloid hidrofob sangat jelas. Diskositas atau kekentalan koloid hidrofil lebih besar dari mediumnya. Koloid hidrofob hampir sama dengan mediumnya. Koagulasi Koloid hidrofil sukar terkoagulasi. Koloid hidrofob mudah terkoagulasi. Lain-lain Koloid hidrofil bersifat reversible, jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Koloid hidrofob bersifat irreversible, jika sudah menggumpal sukar diubah menjadi koloid kembali. Contohnya Koloid hidrofil, sabun, deterjen, akar-agar, kanji atau amilum, gelatin, protein. Koloid hidrofob contohnya Sologam, darah, solbelerang, sol FeOH3. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.